Intro Halo selamat datang di channel saya kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menginstall flutter jadi bagi kalian yang belum tau flutter itu apa jadi flutter itu adalah sebuah mobile development apps yang dibuat sama google jadi google membuat flutter ini bahasanya menggunakan dart dart ini bahasa yang dikembangkan oleh google nah kebetulan tanggal 4 desember kemarin flutter team sudah merilis versi pertama yang stable jadi sebelumnya itu tahun 2017 sudah dirilis versi beta nya namun pada desember tanggal 4 kemarin versi 1 yang stable nya sudah dirilis nah bagi kalian yang ingin mencoba silahkan kunjungi flutter.io nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi nah pertama kita untuk sistem requirement nya itu membutuhkan operating system minimal windows 7 sp1 64 bit ingat ya yang 64 bit kemudian di space nya minimal 400 MB ini belum termasuk untuk IDE nya IDE tools nya yang android studio seperti itu kemudian kita butuh windows powercell atau command prompt atau git untuk windows oke kita mulai saja install SDK nya jadi pertama download stable versi nya dulu untuk SDK nya nanti setelah itu kita akan ekstrak kemudian di install oke jika sudah selesai di download kita buka folder nya nah ini kita ekstrak nah selanjutnya kita buka folder nya kemudian copy lokasi folder nya nah kalau kita perhatikan di dokumentasi nya kita harus mendaftarkan path nya di environment variable kemudian kita daftarkan ke environment variable kamu bisa mencarinya di ketik saja env nanti dia akan muncul disini edit environment variable nah disini di bagian bawah ada tombol environment variables kemudian yang perlu kita edit adalah di bagian system variables nya kalian cari path system variable path kemudian edit nah dari semua daftar ini kita buat yang baru new kemudian paste pad flutter nya tapi kita sebenarnya harusnya mengarahkannya ke oh ke bin harusnya ke bin flutter bin nah ini kita arahkan ke flutter bin folder bin oke 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 nah selanjutnya kita jalankan flutter dokter kita coba dulu harusnya ketika kita sudah mendaftarkan itu di environment variable kita sudah bisa memanggil flutter dokter di lokasi manapun menggunakan command prompt oke kita coba dulu nah flutter dokter ini untuk mengecek sistem flutter SDK kita jadi kita tunggu saja dulu hasilnya nah disini ada checklist flutter berarti flutter nya sudah terdaftar di nah disini eee Android SDK nya sudah yang terbaru di checklist sama dia kemudian Android Studio nya di checklist tetapi plugin flutter nya belum dan plugin dart nya belum kemudian vscode 64 bit sudah terinstall kebetulan disini saya sudah menginstal ini eee visual studio code jadi bagi kalian yang ingin menggunakan visual studio code silahkan saya rekomendasinya visual studio code sebenarnya nah kemudian eee tanpa pentung disini ada connected device karena saya belum menyalakan android visual device virtual maksud saya android virtual device atau saya belum nyolok eee gadget saya android saya ke laptop makanya dia tanda pentung disini belum ada eee hape android yang terkoneksi eee pada laptop saya tapi kita abaikan saja dulu yang penting semua yang di atas ini sudah tercuklis nah selanjutnya jadi bagi kalian yang belum menjalankan android emulator bisa menyolok langsung eee gadget kalian jangan lupa eee deployment toolsnya dinyalakan nah ini untuk menjalankan evd nya atau android virtual device kalau kalian belum membuat android visual virtual device kalian bisa membuka di android studio kemudian menambahkan evd nah karena kita menggunakan eee terminal jadi kita akan membuat eee projectnya terlebih dahulu menggunakan perintah flutter create kemudian diikuti dengan eee nama foldernya atau nama aplikasinya nah kita coba saja kita buka command prompt kemudian arahkan ke folder nah kemudian kita panggil perintahnya flutter spasi create spasi namanya saya akan ikuti saja dulu penduannya nah dia akan membuat eee directory baru namanya meeps kemudian menginstall seluruh dependensinya ke dalam folder itu tersebut nah kalau sudah all done berarti eee projectnya berhasil di jalankan nah projectnya berhasil dibuat nah kita bisa coba langsung kita masuk ke folder yang baru dibuat tadi kemudian perintah footer run kita jalankan jadi flutter run ini eee untuk menjalankan aplikasi yang dibuat pada device nah kebetulan device nya ini saya menggunakan android visual android virtual device disini nanti akan di jalankan disini kita coba jalankan non-on-device connected router dokter disini non-connected device harusnya dia mendeteksi ini tapi dia belum mendeteksi sepertinya kita belum eee mengenable android debugging nya ya android debugging nya belum developer option nya sudah tetapi android debugging nya belum kita enable dulu android debugging nya nah disini eee eee allow usb debugging kita checklist always allow from this computer eee jadi sepertinya karena eee usb debugging nya ini belum di enable makanya dia eee tidak mendeteksi adanya device yang terkoneksi ke komputer nah kita coba lagi router dokter harusnya sekarang sudah bisa nah sudah bisa connected device unavailable nah sekarang kita bisa jalankan eee aplikasinya flutter run nah kalau kita lihat kita sudah berhasil menginstall aplikasinya ke evd ini nah disini kalau kita klik tombol nya dia akan counting up hangganya oke cukup sekian untuk eee instalasi router terima kasih